Halo, Mari. Halo, Lunch. Halo, Mari. Di sini, pada bab tujuh ini kita akan mempelajari yang pertama adalah untuk berkomunikasi tentang kejadian-kejadian yang terjadi secara rutin, kemudian untuk mengapresiasi atau menghargai alam, dan yang ketiga adalah untuk menunjukkan kebanggaan kita pada sesuatu. Dan yang terakhir, yaitu memberikan contoh yang baik dan yang buruk. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita akan belajar menggambarkan binatang-binatang di kebun binatang satu persatu. Kemudian nanti setelah mendapatkan kabaran, silakan teman-teman memberikan perbedaan antara binatang yang satu dengan binatang yang lain dan ditulis di tabel. Berikut ini adalah beberapa binatang yang kita temui di kebun binatang tadi. Yang pertama adalah elephants atau gajah. Elephants aren't the heaviest land animals. Gajah merupakan binatang darat terberat. They are also intelligent and have good memories. Mereka juga pandai dan memiliki memori yang baik. Most of them live in Afrika and Indonesia. Kebanyakan mereka tinggal di Afrika dan Asia. Such as in Lampung, Indonesia. Seperti di Lampung, Indonesia. They use their long trunk, so almost like an arm. Mereka menggunakan belalai mereka yang panjang, hampir seperti lengan, to put food and water in their mouths. Untuk memasukkan air dan juga makanan ke dalam mulut mereka. They eat grass and plants. Mereka makan rumput dan tanaman-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya adalah tiger atau harimau. Tigers aren't the biggest of all cats. Harimau merupakan kucing yang paling besar. They live in the grasslands and forest. Mereka tinggal di padang rumput dan juga hutan. Their striped coat gives them good camouflage when they hunt. Kulit mereka yang belang memberikan mereka penyamaran yang baik ketika mereka berburu. They love me. Mereka suka daging untuk dimakan. Yang ketiga adalah bear atau beruang. Bears have thick fur coats to protect them from the gold. Beruang memiliki kulit bulu yang tebal untuk melindungi mereka dari dingin. Most of them live in northern parts of the world. Kebanyakan mereka tinggal di bagian utara bumi. They are large and powerful. Mereka besar dan kuat. They have a good sense of smell. Mereka memiliki indera penciuman yang tajam. Some of them eat meat. Beberapa di antara mereka makan daging. And some of them eat honey. Dan beberapa di antara mereka makan madu. In winter, some bears find a snack place to hibernate. Di musim dingin, beberapa beruang mencari sebuah tempat yang nyaman untuk hibernasi. Yang terakhir teman-teman adalah monkeys atau monyet. Monkeys are clever mammals that can solve problems and hold things in their hands. Monyet merupakan mamalia yang pandai. Yang mana bisa memecahkan masalah dan memegang sesuatu di tangan mereka. They live in groves called tropes. Mereka tinggal dalam kelompok yang disebut dengan kawanan. Monkey eat plants, bird sex, small animals, and insects. Monyet makan tanam-tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian telur-telur burung, binatang-binatang kecil, dan serangga. Most of them live in the forest. Kebanyakan dari mereka tinggal di hutan. Dari keempat teks tersebut, kita dapati bahwasannya. Keempatnya, menggunakan simple present tense, yaitu pola kalimat sederhana, untuk menyatakan suatu aktivitas sehari-hari. Berikut ini adalah sebuah tabel, di mana teman-temanku silahkan nanti mengisi beberapa bagian yang masih kosong. Pada tabel ini, ada beberapa kolom. Kolom yang pertama berisi number atau memorial. Kemudian animal adalah nama dari binatang tersebut. Kemudian habitat, yaitu tempat tinggal, food, makanan, activity, kegiatan mereka, kemudian characteristics, atau ciri-ciri dari binatang tersebut. Yang pertama, sebagai contoh untuk teman-temanku, adalah di sini, yellow pants, atau gajah. Tempat tinggal mereka di Afrika dan Asia. Makanan mereka, grass and plants, yaitu rumput dan juga tanam. Aktivitas mereka atau kegiatan mereka, use their long trunks, to put food in water in their mouths. Menggunakan, belalai mereka yang panjang, untuk memasukkan makanan dan air ke dalam mulut mereka. Kemudian ciri-ciri dari gajah, are the heaviest land animals, adalah binatang darat yang paling berat. Ada tigers, bears, dan monkeys. Silahkan teman-temanku berikan penjelasannya. Terima kasih telah menonton!